selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu pada kesempatan video kali ini, nasib dan hoki akan membahas mengenai beberapa benda pembawa sial penarik energi negatif di rumah, tentunya menurut ilmu Feng Shui dan kitab Primbon Jawa kesialan dan kemalangan hidup yang menimpas seseorang selain bisa diakibatkan oleh perilaku dari orang itu sendiri, juga bisa disebabkan dari menumpuknya energi negatif yang ada di rumah orang tersebut energi negatif yang sudah terlalu banyak menempati suatu rumah, akan bisa membawa pengaruh buruk bagi kerezekian orang yang menghuninya di samping denah dan lokasi rumah yang bisa mendatangkan kesialan, benda yang ada di dalam rumah juga seringkali tidak disadari memiliki kekuatan untuk menarik energi chi yang bermuatan negatif jika hal ini dibiarkan dalam jangka waktu yang lama, maka kerezekian panjenengan akan bisa terhambat dan macet benda pembawa sial penarik energi negatif di rumah urutan yang pertama, adalah adanya kolam air yang tidak terawat jika rumah panjenengan memiliki kolam air, entah itu kolam renang ataupun kolam ikan, maka sebaiknya panjenengan rawat dan jaga kebersihannya secara berkala kolam air yang kotor, apalagi sampai tergenang dan tidak ada aliran airnya, maka hal tersebut merupakan salah satu penyumbang energi negatif paling besar di dalam rumah kondisi kolam air yang kotor dan macet merupakan simbol dari aliran rezeki panjenengan yang juga macet jika hal ini panjenengan biarkan dalam waktu yang lama, katakanlah lebih dari satu bulan maka selain rezeki panjenengan yang akan seret, rumah panjenengan juga akan kedatangan para penghuni baru yaitu mereka yang tidak terlihat benda pembawa sial penarik energi negatif di dalam rumah urutan yang kedua adalah kendaraan yang pernah terlibat kecelakaan maut hingga menghilangkan nyawa orang jika panjenengan memiliki motor atau mobil yang pernah terlibat dalam suatu musibah sampai menghilangkan nyawa orang lain baik itu menabrak atau ditabrak hingga menyebabkan seseorang meninggal maka sebaiknya jangan disimpan, lebih baik panjenengan jual saja jika panjenengan menyimpan dan memakai kendaraan yang demikian selain akan mengundang energi negatif datang ke dalam rumah juga bisa menyebabkan kesialan yang sama akan menimpa panjenengan suatu saat nanti kendaraan yang pernah terlibat dalam kecelakaan seperti itu apalagi sampai terkena darah dari korban yang kehilangan nyawa maka akan bisa menyimpan residual memori dan residual energi dari kejadian tersebut sehingga ketika waktunya pas, maka musibah itu bisa terulang kembali meskipun melibatkan orang yang berbeda itulah mengapa kendaraan yang dulu pernah memakan korban hampir sebagian besar kemudian akan memiliki cerita mistisnya tersendiri entah itu penampakan di jog belakang, suara orang menangis, sampai kendaraan yang menyala dengan sendirinya benda pembawa sial penarik energi negatif di rumah urutan yang ketiga adalah tempat sampah tempat sampah disini tentunya adalah tempat sampah basah seperti tempat sampah untuk sisa-sisa makanan, kulit buah, tulang, dan lain-lain jika panjenengan memiliki tempat sampah di dalam rumah maka sebelum maghrib menjelang, sebaiknya keluarkan sampah tersebut dari dalam rumah ketika panjenengan membiarkan sampah menginap semalaman di dalam rumah maka sampah tersebut akan mengundang para jin negatif yang kelaparan mereka akan memakan saripati dari tulang ataupun sisa-sisa makanan panjenengan yang lain dan terutama adalah pembalut bekas jika ada di dalam tumpukan sampah tersebut benda pembawa sial penarik energi negatif di rumah urutan yang keempat adalah toren atau bak penampungan air yang bocor jika panjenengan punya bak penampungan air utama entah itu yang terbuat dari plastik, besi, ataupun semen panjenengan harus segera menambalnya jika terjadi kebocoran bak penampungan air yang bocor atau rembes selain bisa merusak bangunan menurut ilmu Feng Shui juga merupakan gambaran aliran rezeki panjenengan yang bocor panjenengan tidak akan bisa menyimpan dan mengumpulkan uang secara maksimal pasti akan ada saja keperluan mendadak lainnya benda pembawa sial penarik energi negatif di rumah urutan yang kelima adalah menyimpan benda yang pernah terlibat dalam ritual pemakaman dengan berbagai macam dan aliran kepercayaan orang di Nusantara ada di antara mereka yang memajang foto dari anggota keluarganya yang sudah meninggal bahkan juga menyimpan abu kremasi di dalam rumah selama orang tersebut bertanggung jawab untuk bisa merawatnya seperti membersihkan atau memberinya sesaji pada waktu-waktu tertentu hal tersebut akan baik-baik saja yang ditakutkan adalah ketika suatu saat mereka lupa dengan tanggung jawabnya ketika orang tersebut lupa dengan tanggung jawabnya dan hal itu terjadi secara berulang-ulang maka dirinya telah membuat sesuatu yang tidak bisa terlihat mata menjadi marah orang tersebut bisa terkena tulah atau kutukan terutama jika almarhum adalah orang yang dianggap sebagai leluhur orang yang sudah terkena hal semacam ini jika tidak dilakukan upacara permohonan maaf maka hidupnya akan selalu penuh dengan kesialan semua jalan dan pintu rezeki seolah-olah akan tertutup bahkan bisa menyalur sampai anak turunnya benda pembawa sial penarik energi negatif di dalam rumah urutan yang ke-6 adalah barang-barang rusak yang disimpan terlalu lama apakah panjenengan masih suka mengkoleksi barang-barang elektronik atau jam yang sudah rusak jika iya, maka ada baiknya panjenengan mulai hentikan kebiasaan tersebut barang apapun yang rusak terutama elektronik, lampu, dan juga jam jika dibiarkan terlalu lama akan mengundang energi negatif yang berupa kemunduran dalam kehidupan dan rezeki barang-barang rusak tersebut akan membuat pergerakan energi ci seolah-olah macet tidak sebagaimana mestinya benda pembawa sial penarik energi negatif di rumah urutan yang ke-7 adalah hiasan rumah yang terbuat dari tubuh binatang banyak orang yang senang memajang hiasan rumah berupa kepala hewan atau tengkoraknya yang sudah diawetkan kemudian ditempel pada tembok namun tau kapan jenengan bahwa benda-benda tersebut bisa memancarkan energi yang sangat tidak bagus di dalam rumah pajangan dari hewan yang diawetkan menyimpan energi amarah, kesedihan, dan kesakitan yang sangat besar residual energi yang demikian, pasti akan mengotori dan merusak energi positif yang sudah terbentuk di dalam rumah panjenengan bahkan, banyak dari pajangan hewan pada akhirnya juga akan dihuni oleh entitas gaib berenergi negatif hal yang sama juga berlaku jika di rumah panjenengan terdapat patung dari batu yang memiliki wujud menyeramkan contohnya seperti patung buto pada pintu utama rumah patung yang demikian sangat mengundang jin yang akan mengambil wujud menyerupai bentuk patung tersebut benda pembawa sial penarik energi negatif di rumah urutan yang kedelapan adalah jika di rumah panjenengan pernah terjadi bundir jika suatu tempat pernah terdapat orang yang melakukan hal itu maka secara otomatis tanah di tempat tersebut seolah-olah akan menjadi terkutuk tempat tersebut akan menarik dan mengumpulkan energi negatif dari tempat lain di sekitarnya benda-benda yang berada di sekitar TKP terutama cermin akan mampu merekam kejadian tersebut dan menyerap energinya sehingga sebaiknya jangan sembarangan membawa benda yang berasal dari lokasi tersebut dan memindahkannya ke tempat lain karena bisa jadi, panjenengan justru membawa energi negatif ke tempat yang positif tanpa ritual yang tepat lokasi dari kejadian tersebut tidak akan bisa dipakai secara baik dalam hal apapun terutama untuk usaha dan tempat tinggal karena akan selalu muncul gangguan dan kesialan baik itu dalam bentuk penampakan makhluk halus, ataupun yang lainnya itulah tadi ulasan mengenai 8 benda pembawa sial penarik energi negatif di rumah semoga, bisa menjadi tambahan pengetahuan dan bermanfaat bagi panjenengan semuanya sebagai penutup, admin doakan agar panjenengan sekeluarga selalu lancar dan berlimpah rezekinya amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati